Bupati ini ada yang mengancam katanya Nah siapa yang mengancam gitu Nah ini pelajaran buat kita Lu lihat itu PKB ini kan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbal Adi Allah wasmat Allah wasmat Baju Tokoh Habay Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap santai-santai Dan jangan lupa ngobri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selina Muhammad Walahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbishroli sodri Wa isirli amri Waluluk datam ilisani Yafgahu gowli Bija nabi wa alih Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walahafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penapa pahala Sakit yang insya Allah segera Disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Oke guys Topik kita kali ini adalah Panasnya perpolitikan Indonesia Ya sejak dideklarasikan Menjadi cawapres Anies Baswedan Sakit itu udah dipanggil KPK Dan dia Katanya gak bisa Karena ada acara di Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tanah Laut Kalimantan Selatan Banjar Nah akan tetapi guys Ternyata Beritanya itu Dia gak jadi gitu Ada yang bilang nolak Ada yang bilang ini Mungkin Gue gak tau ya Gue bukan pendukung Sakit Hanya saja gue ngeliatnya Beginilah politik ini Ya bener Solawat kita itu kan Azbilul zalimin Buzalimin Makanya Semua itu Apa yang kalian rasakan sekarang Itu yang kalian tanam dulu Gitu Ya tapi kita lihat dulu nih Ini dari Gue dapet dari tuplikannya Dari tiktok ya Ya kita lihat nih ya Bismillahirrahmanirrahim Penjelasan Cak Imin Penjelasan Cak Imin Bismillahirrahmanirrahim Jadi saya kemarin Diundang oleh Pimpinan Pusat Jam'iyatul Kuro Wal-Kufat Yang disingkat J.Q.H Yang diketuai Umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum Dan ini Sudah dirancang lama Saya diminta Sebagai wakil ketua DPR Membuka MTQ Tingkat Internasional Jauh-jauh Saya datang Ke Tanah Laut Dua jam Dari Banjarmasin Sudah Sampai disana Tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum Menyampaikan Kepada saya Bahwa Permohonan maaf Sampai nangis-nangis Pak Bupati Tidak terkenan Dan lebih baik Tidak ada acara Daripada saya Yang membuka Saya bilang Ya sudah Kalau gitu Acara silakan Berlangsung Saya akan Menonton saja Hadir dan Menonton Tidak usah Membuka Saya Kemudian Nunggu Sholat Kemudian Setelah Sholat Pak Kiai Saifullah Maksum Datang lagi Ke saya Hadir pun Pak Bupati Berkeberatan Masya Allah Bupati Keberatan Saya hadir Akhirnya Saya daripada Mengganggu acara itu Saya lihat Panggungnya semua Sudah siap Daripada Apa namanya Merusak acara Saya menyatakan Wadah Pak Saifullah Maksum Kiai Saifullah Maksum Saya marah Karena saya Kehilangan Harga tiket Dari Jakarta Ke Bajar Masya Saya Marahnya saya Saya minta Untuk diganti Yang kedua Marahnya saya Saya capek Sebetulnya Untuk kesini Ternyata Sampai sini Sampai Tidak jelas Mengundang saya Tahu gitu Tidak usah Mengundang saya Terus Saya bilang Kepada Pak Saifullah Maksum Pak Kiai Jalan aja terus Tidak perlu saya Tidak apa-apa Saya Minta Bukti Bahwa saya Pernah kesini Tolong saya Foto di backdropnya Saja Di backdropnya Saja Untuk foto Supaya Pak Ali Yakin Bahwa saya Benar-benar Kebanjir Masin Saya khawatir Pak Ali Tidak yakin Ternyata Saya foto di backdrop Backdropnya Itu videotron Dan ternyata Dimatikan Tidak bisa Dilihat Dan akhirnya Saya foto Jadi perlu Dicatat Tidak ada Intimidasi Sama sekali Semua berjalan Semua berjalan Tidak ada yang Ngotot Tapi Bupati Memang Saya nanya pada Pak Saifullah Maksum Kenapa Bupati sangat Menentukan acara ini Ini kan acara pusat Pengurus pusat Ini pengurus pusat Kantornya di PBNU Acaranya ini Jawabannya Memang Sebagian dana Yang digunakan Adalah Anggaran Dari APBD Jadi wajar Yang punya Anggaran Tidak berkenan Tau gitu Saya biayai sendiri Oke Terima kasih Semuanya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Jadi Lu bayangin ya Guzmo Amin Ini kan Dia pendukung Jokowi Ada di PKB Pendukung Jokowi Begitu Memutuskan Untuk ini Berseberangan Langsung Tiba-tiba Ada perisiwa ini Ada Pemanggilan KPK Ditolak Di tanah Laut Atau tanah Bumbu Untuk buka NTK Ini Itu tulisan Disini Keren Guzmo Amin Itu kurang Nusantara Apalagi Coba Pendukung Jokowi Iya Pendukung Jokowi Tapi begitu Gandeng sama Anis Jadi begini Keren Politik Indonesia Dan ada Guz Jazuli Jazilu Fawait Iya Jazilu Fawait Wakil Ketua PKB Wakil Ketua PKB Diwawancaranya Di salah satu TV swasta Juga Nah Ini Keren juga Ini penjelasannya Kita simak Juga ya guys Gua cuman Apa ya Melihat aja Begini Politik ini Sayang Gak ada teman Abadi Gak ada lawan Abadi Lu bayangin ya Guz Cak Imin Cak Imin Ini kan Pendukung Pak Jokowi Kemarin Kita sempat Angkat Belum Lapor Pak Jokowi Tapi Udah Begini Wow Keren Dipanggil KPK Dan ditolak Di Tanah Wah Kita dengerin Ini Jazilu Wakil Ketua PKB Wakil PKB Wakil PKB Bismillahirrahmanirrahim Ya Tadi saya mendengar Pemberitaan Dan yang jelas Pak Muhaymin Itu diundang Oleh Jamiatul Kurok Walhufat Dengan Nomor Surat 029 BPJKNO Tahun 2023 Perihal Permohonan Membuka MTK Nasional Dan MTK Internasional Surat Tertanggal 29 Agustus 2023 Jadi saya Clear Bahwa Gus Muhaymin Diundang Selaku Wakil Ketua DPR Kepada Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bapak DRS Abdul Muhaymin Iskandar MSI Jadi Sekali Lagi Memang Di Republik Ini Tidak Banyak Pejabat Yang Memiliki Konsen Kepada Al-Quran Nah Gus Muhaymin Sudah Dari Awal Mungkin Lebih Konsen Gus Muhaymin Dengan Bupati Tanah Laut Itu Urusan Al-Quran Saya Saya Ketua Ketua Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Kebetulan Gus Saiful Maksum Itu Lulusan Dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Yang Selama Ini Sangat Dekat Dan Dibina Oleh Gus Muhaymin Yang Juga Pecinta Al-Quran Oleh Sebab Itu Tuduhan Bahwa Akan Mengotori Arena MTQ Menurut Saya Itu Tidak Masuk Akal Itu Bupati Mengerti Enggak Urusan Urusan Tata Kelola Pemerintahan Ngerti Enggak Urusan Menyambut Tamu Menurut Saya Siapa Namanya Itu Saya Tidak Kenal Karena Mungkin PKB Tidak Mendukung Dia Mungkin Sentimen Sentimen Seperti Itu Tidak Perlu Itu Kita Fokus Saja Bahwa Gus Muhaymin Sudah Berniat Baik Karena Itu Diundang Dan Diterpon Langsung Oleh Ketua Umum JGHNO Oleh Sebab Itu Sekali Lagi Janganlah Bersikap Tidak Sopan Sesama Pejabat Negara Saya Tau Bupati Punya Otoritas Di Tanah Bumbu Tapi Jangan Memperlakukan Ketua Umum Saya Wakil Ketua DPRRI Dengan Cara Yang Tidak Terhormat Jadi Sekali Lagi Saya Sangat Menyayangkan Dan Menyesalkan Cara Bupati Tanah Bumbu Itu Untuk Menghormati Tamu Halo Jajirul Mengapa Jai Cuma Sebentar Di Sana Lalu Memutuskan Untuk Pulang Tanpa Menghadir Pembukaan MTG Karena Menurut Informasi Pak Saifullah Maksum Itu Bupati Tanah Bumbu Itu Gemetar Merasa Ada Yang Mengancam Jadi Karena Itulah Pak Muhaymin Menghargai Bupati Tanah Bumbu Yang Merasa Terintimidasi Diancam Dan Lain Lain Itu Saya Tidak Tahu Bihak Bihak Mana Yang Mengancam Itu Ini Arena Al-Quran Ini Arena Da'wah Jangan Dicampur Aduk Dengan Arena Arena Yang Lain Pak Muhaymin Tahu Mana Tempat Yang Seharusnya Beliau Hadiri Dengan Meninggalkan Atribut Atribut Partai Apalagi Beliau Memang Baru Dideklarasikan Saya yakin Yang dimaksud Pihak-pihak Tertentu oleh Bupati Diungkap Saja Siapa Sebenarnya Menghalang-halangi Menghadang itu Saya pikir Demokrasi Indonesia Itu Memberikan Tempat Untuk Saling Memberikan Penghormatan Dan Pengertian Kalau Memang Ada Yang Mengancam Dikasih Aja Pengertian Siapa Yang Mengancam Itu Kalau Dianggap Bahwa Kehadiran Pak Muhaymin Ini Mengotori Menodai Arena Muktamar Jelaskan Saja Dimana Batas-batasnya Jadi Saya Melihat Bahwa Kasus Ini Memang Bukan Urusan Tanah Laut Saja Saya Lihat Ini Ada Urusan Pihak-pihak Lain Yang Memang Sengaja Menghalang-halangi Menghadang Ketika Gus Muhaymin Dideklarasikan Menjadi Cawapres Dan Mohon Kepada Bupati Yang Lain Aparat Yang Lain Bersikaplah Sopan Baca Tata Tata Aturan Keprotokoleran Bahwa Memang Bupati Tanah Laut Tidak Mengundang Gus Muhaymin Itu Iya Tapi JKHNU Yang Mengundang Gus Muhaymin Itu Sudah Dijelaskan Coba Jelaskan Kepada Kami Bupati Tanah Laut Siapa Yang Mengancam Anda Ini Negara Yang Merdeka Siapa Yang Membuat Anda Gemetar Artinya Bupati Ini Ada Yang Mengancam Katanya Nah Siapa Yang Mengancam Nah Ini Pelajaran Buat Kita PKB Ini Partai Di Pemerintahan Koalisi Pemerintahan Bukan Oposisi Tapi Begitu Memutuskan Menjadi Jawab Presani Sudah Begini Ya Begitulah Politik Tidak Ada Teman Abadi Tidak Ada Sahabat Abadi Kita Lihat Perkembangan Politik Siapapun Yang Mau Jadi Mudah Tetap Baik Gitu Ya Kita Tidak Mau Perusahaan Perusahaan Caranya Lihat Diundang Acara JKNO Bupatinya Menurut Keterangan Cak Imin Bupatinya Melarang Cak Imin Untuk Hadir Sampai Foto Tidak Bisa Ternyata Disini Diberi Penjelasan Ada yang Ancam Wow Wow Ada Waktunya Semua Kekuasaan Sayang Semua Ada Waktunya Kita Tunggu Waktu Sampai Sabar Sambil Berdoa Mudah-mudahan Indonesia Dikasih Orang-orang Bener Untuk Mimpin Itu 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 Dari Gue Gue Bapak Aldo Ya Sambil Biasa Pamit Dulu Wa Bila Taufiq Wa Lidayah Wa Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya 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 Serem Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada Tape Keju Ada Pisang coklat Ini dibuat Tanpa bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian yang Seputaran Jagodetabek Bisa Buat Memenin Ngopi Buat Acara-acara Boleh Dan ini Karena gue Paling suka Pisang keju Ini gue Dulu yang Nyobatnya Ini Kayak Crunchy Crunchy Ditu Depannya Hmm Ngu Tau Lanyas Di depan Terus Dalamnya Empuk Ya Allah Udah Nggak usah Lama-lama Kalau gue Pengen Langsung Pesen Ada Nomor Wanya Nanti Gue Kalah Cantumin Ada Juga IG Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Segini Cuman Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue Dapat Produsen Golden Pro MHA V2 Ini Guys Bahan-bahannya Itu Di Dalamnya Ada Jintan Hitam Ada Broto Wali Ada Sambil Loto Ada Jahi Pegagan Ada Madu Hitam Ada Propolis Dan Probiotik Dan Alhamdulillah Gue Udah Berapa Hari Empat Hari Gue Coba Ini Ini Langsung Aje Dia Madunya Madu Hitam Ya Bukan Madu Bini Bukan Madu Hitam Ini Untuk Obat Dan Untuk Imunitas Tubuh Alhamdulillah Kemarin Gue Badan-Badan Nggak Enak Gue Pake Sehari Tiga Kali Nih Produk Cuman Ditetesi Di bawah Lidah Kayak Begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama Surawat Nomor Saudara Azri Muhammad Dan Sayyidah Muhammad Udah Begitu Aja Sehari Tiga Kali Kalian Langsung Hubungi Nomor Yang Tertera Di bawah Ini Ini Insya Allah Bisa Membuat Badan Kita Tahan Terhadap Semgalam Macam Infeksi Dari Luar Untuk Imunitas Tubuh Udah Gitu Aja Langsung Pesen Ya Ini Nomor Dari Dari